Oke, kali ini kita akan coba servis. Ini satu PC, tapi PC seri dulu ya. Mungkin seri Pentium. Ini dia nggak mau nyala. Kita akan coba dulu. Nah, pertama-tama kita coba nyalakan dulu. Kita cari apa masalahnya. Kita taruh tambah power-nya. Ini bisa kita bilang ini no display ya? Atau nggak tampil? Ini kemungkinannya itu bermasalah pada RAM power supply atau motherboard. Oke, kita akan cek dulu bagian dalamnya. Siapkan satu obeng. Kalau bisa, lepas dulu kabel power dan PGA-nya, biar nggak harus tom. Seperti ini. Oke, kita akan cek dulu. Seperti yang kita lihat, ini seri dulu ya. Kabel-kabelnya masih seperti ini. Nah, pertama ini kita akan coba ganti power supply-nya dulu. Ini kemungkinan besar sih rusakannya power supply. Nah, biar nggak repot, kita cukup cabut kabel satanya pin power 4 dengan pin power 24-nya. Sekarang, RAM-nya kita cabut dulu. Ini kabel power pan-nya juga dicabut. Seperti ini. Nah, biar teman-teman nggak repot, waktu mencobanya, ini nggak perlu kita lepas power supply yang ini. Jadi, ini cukup kita taruh di atas sini. Nah, yang perlu kita lakukan cuma cukup colok pin 24, seperti yang tadi ya. kabel satanya. Kabel satanya. Dengan pin 4. Nah, baru kita pasang RAM yang kita cepat tadi. Seperti ini. Ini pasangnya harus benar-benar pas ya. Kalau nggak pas, nanti RAM-nya nggak akan detect, dan display-nya nggak bakal nampak. Nah, setelah itu kita pasang tabel PGA di sini. Dan kita pasang tabel power. Seperti ini. Nanti kalau misalnya sudah bisa, berarti yang bermasalah cuma power supply-nya. Sekarang, kita coba nyalakan. kan ini nyawa. Ini untuk tampilan. Oke, dia sudah display ya. Berarti ini masalah cuma power supply-nya. Jadi, tinggal kita ganti. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan proses pemasangan power supply, dan kita ganti power supply yang sudah rusak. Pertama, kita matikan dulu. Cukup tekan sekali power-nya ya. Jangan direndam. Nah, setelah mati, kita cabut kabel power-nya. Kabel PGA-nya. Lalu kita lepas power supply yang rusaknya. Jadi, kita bisa nyemat waktu ya. Oke, ini power supply yang rusaknya. Kita taruh sini dulu. Sekarang kita ganti power supply yang baru. Posisi pen-nya selalu di bawah ya. Sekarang tinggal kita proses pembautan. Ini kalau kita ngebautnya ini harus kencang ya. Jangan sampai ada yang longgar, supaya dia nggak jatuh nanti. Oke. 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 Ini untuk proses pemasangannya ya. Sudah hampir selesai. Nah, sekarang kita tinggal rapikan kabel-kabelnya. Jangan lupa juga pasang kabel-kabel yang belum tercolok ya. Untuk kabel fan juga jangan lupa untuk terpasang. Ini untuk kabel power fan ya. Oke. Oke, kabel power fan-nya udah terpasang dan baik. Ini hati-hati untuk pen hatching-nya itu jangan sampai kena kabel ya. Nah, sekarang kita tinggal tutup casing-nya. Tapi jangan lupa pasang pen yang ada di casing. Tutup casing. Seperti ini. Lalu kita tutup. Ini sebenarnya cukup mudah ya. Bahkan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Asal mempunyai peralatan juga cuma modal obeng doang. dengan power supply. Nah, seperti ini. Oke, kita akan coba lagi nyalakan. Akan tombol power-nya. Ini power supply-nya. Nah, seperti yang kita lihat. Untuk prosesnya cukup mudah dan simple. Ini gak makan waktu lama. Dan juga bisa dikerjakan sendiri. Jadi, teman-teman yang penting memahami bagian mana aja yang rusak. Atau yang gak komponen mana yang bermasalah. Biasanya kalau untuk masalah no display itu ada tiga faktor. Pertama itu PSU. Kedua itu RAM yang kotor. Ketiga itu adalah motherboard. Oke, sekian untuk video kita kali ini. Mohon tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Dan bantuan sub-nya untuk channel kita. Terima kasih.